Polres Oku Polda Sumatera Selatan menggelar press release ungkap kasus tindak bidana penipuan Lelang Arisan Bodong dengan owner Dian Rizky Punamasari yang berhasil ditangkap tim Resmob Singa Ogan Polres Oku pada minggu kemarin. Press release digelar di depan Marko Polres Oku Senin 13 Maret 2023. Press release tersebut dibuka oleh Kapolres Oku AKBP Arief Aswono SIKMH yang juga dihadiri Kapolres Oku Kompol Farida Afrila, Kabak Ops Kompol Liswano Hapis, Kabak SDM Kompol Wahyu Prasetyo, Kasih Humas AKP Safarudin, Kasat Reskim AKP Zanzi Bersulkanain, dan Kasat Intelkam AKP Henry Antonius. Kapolres Oku AKBP Arief Aswono SIKMH menjelaskan, awal mula kejadian penipuan Arisan Bodong tersebut terjadi pada Jumat 24 Februari 2023 yang lalu yang melibatkan ratusan korban merasa tertipu oleh owner Arisan Bodong. Korban lalu melaporkan kejadian itu kepada Polres Oku lantaran sang owner telah kabur bersama suami serta mertuanya. Dari keterangan para korban kepada Polres Oku, nilai kerugian yang diderita mencapai 6,3 miliar rupiah. Namun polisi saat ini masih mendalami nominal uang kerugian tersebut. Jadi kronologisnya ini di sekitar bulan ke-2 lagi tersangka ini menposting, menawarkan penjualan Arisan penjualan Arisan kepada hal yang umum yang diposting melalui posku maupun dari story WA. Nah, kemudian yang bersatu tadi ini menawarkan Arisan untuk dijual. Atau menawarkan atau menjual Arisan. Yang mana Arisan sendiri itu adalah fiktif. Arisan itu fiktif. Tidak ada Arisan ini, tidak ada yang ditawarkan. Dan dengan iming-iming keuntungan, boleh dana 10%, 30%, 5% bahkan sampai ada yang 10%. Nah, itulah yang memiliki para kerugian tergiru sehingga membeli Arisan tersebut. Dan pada akhirnya ternyata Arisan tersebut efektif. Dan karena tidak bisa lagi mengembalikan atau tidak bisa lagi membayar, akhirnya tersangka ini melalui kandiri. Adapun inti kronologis penangkapannya. Jadi perembadian ini, bersama dengan R, dengan membawa keluarganya, awalnya dari Batu Raja, kemudian ke Palembang, melalui jalur Palembang, kemudian ke Temanggu, Jawa Tengah. Dari ke Panggung, Jawa Tengah itu cuman singgah saja, singgah, singgah panggungan di, kemudian lari dan terakhir di Rancai Kek. Di Rancai Kek, melalui sebuah rumah, tinggal di Rancai Kek selama satu minggu, kemudian keluarganya tetap di Rancai Kek. Perempuan di ini, kembali ke Oko Timur. Dan atas informasi-informasi yang diperoleh dari tim, dilakukanlah penangkapan kemarin, pada hari minggu, tanggal 12 Maret 2023, di mana perempuan di ditangkap di Oko Timur, sedangkan untuk suaminya, akhir ditangkap di perumahan Rancai Kek. kemudian terhadap kedua tersangka ini, untuk barang bukti yang diamankan, dari yang berhakutan dan yang telah diperoleh oleh tim kami, yaitu, yang pertama ada screenshot, story FB dan WhatsApp, kemudian bukti transport dari para korban, bukti percakapan, ya, para korban betersangka, kemudian uang pun naik, sebanyak 165 juta rupiah. Emas, bedah dalam bentuk emas, ada kurang lebih 12 suku, kemudian 1 buku tabungan mandiri, 1 buah handphone, 1 buku tabungan, bank, ya BCA, atas nama Perkuan D, kemudian, 1 buah buku tabungan BCA juga, atas nama R, kemudian, 1 bar STNK, sepeda motor, yang ada dalam mutasnya, kemudian, 1 buku tabungan, BRI, atas nama D, dan 1 buah handphone Samsung, merek, Zipol, warna putih. terhadap perempuan dia, untuk saat ini, kita kenakan pasal 372, kawafi dana, dan, atau pasal 378, kawafi dana, yaitu, kawafi dana, atau, kemudian, terhadap, lelaki L, itu dikenakan pasal 372, kawafi dana, untuk pasal 55, berserta, dan 378, kawafi dana, juga juga pasal 55, kawafi dana. Jadi, terkadang, dengan modus, waburandi, menawarkan, untuk, menjual, arisan, dengan, nyim-nyimnya, keuntungan, mulai dari 10%, 30%, sampai dengan 100%. Untuk aliran dana, yang sudah dikumpul, ya, yang sudah dikumpulkan, dari para korbannya ini, untuk aliran dana, kami dari Polres, tim kami, masih melakukan perusuran, kemana saja, aliran, dana, yang ada, yang sementara ini, informasi yang kami peroleh, ya, antara lain, ke DP mobil Brio, yang seperti yang sampai, di sebelah sini, jadi ini, baru DP, itu 21 juta, kemudian, ada inden, kami temukan, ada inden, mobil Toyota Rush, itu senilai, 40 juta rupiah, kemudian, ada, toko, ya, ada toko, manisan, itu barang-barang, yang di dalam toko, tokonya sendiri, masih, berkewa, itu sekitar, 150 juta, kemudian, usaha salon, yang juga, bangunannya, berkewa, itu sekitar, 150 juta, kemudian, untuk menggandakan, uang harisan, itu kurang lebih, 35 juta, kredit, emas, ya, 78 juta rupiah, dan sebagian, untuk membangun rumah, ya, jadi, sementara ini, dari yang kita lihat, salah satu, tempat, atau yang digunakan, kemuniannya, sepidang tanah, dan ada rumahnya, itu, sementara ini, masih, dalam penyelidikan kita, apakah milik, dari tersangka, ataupun, masih kredit, lain sebagainya, kemudian, sisa uangnya, adalah, digunakan, untuk, kebutuhan salari, untuk sementara, saat ini, korban, yang melapor, sebanyak, salah satu, sesuatu, mana orang, dan, kemungkinan, akan bertambah, melalui juga, kami, menghimpau kepada, para korban, silahkan melaporkan, apabila, menjadi korban, yang bersangkutan, silahkan, melaporkan, kami ada posko, penerimaan, laporan, dari, para korban, sementara ini juga, tim kami melakukan, pedalaman, pedalaman, baik berupa aset, maupun, apa-apa saja, yang, dilakukannya, kemana saja, aset-aset ini, kemana saja, dana ini, untuk itu, kami pun membutuhkan informasi, dari seluruh warga, terutama dari, para korban, dalam rangka, mempercepat, pelacakan, aset-aset yang bersangkutan, kemudian, rekan-rekan, ini ada beberapa, saat bapak, penyelahat, di antara lain, plat mobil, ya, jadi, saat, melarikan diri, dia sudah, ganti plat mobil, plat mobil aslinya, selamat menikmati, jadi, beberapa barang bukti, yang kita akan jadikan, kemudian bukti, bisa dilihat di sini, ini adalah, uang, yang tadi, yang kita kumpulkan, kalaupun masih ada, nanti, akan kita lakukan, berhanyitaan di luar, kemudian ini, ada, ada handphone, yang digunakan, sebagai sarana juga, untuk melakukan penipuan, dengan menyebarkan, berita-berita, melang, dan sebagainya, kemudian ini ada, mas, terkadang, ini kurang lebih, 12 suku, ya, beratnya 12 suku, nah, terkait dengan, keterangan dari, yang bersama-sama bahwa, juga melaksanakan, paharisan, atau modal, investasi mas, ya, modal investasi mas, ini yang akan kami lakukan juga, pelacakan, terhadap aset-aset yang ada di luar, kita sidang, kemudian, ketabungan, ini ketabungan, dan ini, ATM-ATM-nya, dan kita cerita juga, ini, adalah sebagian, dari bukti, dari para korban, yang kita kumpulkan, transaksi-transaksi, dari, pembayaran, arisan, di satu bukti ini, baru sebagian, yang kita kumpulkan, masih ada lagi, dari korban, yang sudah melapor, namun belum, menunjukkan bukti, ataupun bukti-bukti lainnya, terima kasih, saya kira cukup, untuk, di sini, untuk, hari ini, dari 105, yang sudah melapor, kita, kita mendapat informasi, kalau di total-total, itu sekitar, 6,3 miliar, saya ulangi, kalau kita total-total, 6,3 miliar, dan ini, nanti, juga akan kita, buktikan semua, tentunya, dari pelapor, kita harapkan, ada, utansi, maupun sebagainya, yang buktikan, bahwa, mereka, sudah, memberikan, atau, menyerahkan, uangnya, kepada, tersangka, untuk sementara, dari catatan, dari para pelapor, itu, kami total, 6,3 miliar, kita membuka, posko pengaduan, yang, ada di, Polres ini, jadi, kemungkinan untuk, korban, pertama korban, saya jawab dulu, kemungkinan untuk korban, akan bertambah, dan, untuk tersangka, kita, tim kami, masih melakukan pendalaman, ada, kemungkinan, bertambah, ada, kemungkinan, dua orang ini, saja, untuk, yang sudah kita, mantan, ini adalah, pelaku utama, kalau, nanti, sebentar dulu, saya rala dulu, intinya, ini adalah pelaku, ya, pelaku, tidak ada, tidak ada bahasa pelaku utama, kemudian, apa, yang lain-lainnya, yang ada, ya, pelaku, dan, percerta melakukan, ya, bahasa, bahasanya seperti itu, nah, untuk, yang bersangkutan ini sendiri, ya, terdapat keterangan yang kita peroleh, dia adalah, onernya, pemiliknya, atau yang menjalankan, bisnis, arisan, di, batu raja ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita masih melakukan pendalaman, terhadap perkara ini, siapa, siapa saja yang terlibat, dalam perkara ini, lelang arisan berapa banyak? Kurang lebih seratusan, ya, kurang lebih seratusan, ya, dari, Dian, eh, kemarin, kenapa sampai, berlari itu? Menghindari, amukan masa, Kak. yang ikut arisan, yang ikut arisan, lelang arisan itu, paling banyak, nyetor uang, berapa uangnya? Kurang lebih, 200-an. 200 juta? Iya, ada yang 200 juta, saya kira sudah cukup ya, nilai 6, sekian, kerja kita cuma 160 juta, kemana sih saya? Jadi, 6,3 itu, hasil total-totalan, dari aduan, dari, apa, dari korban, itu kita total-total, semuanya, 6,3. Untuk jumlah seluruhnya, bentar dah, lihat keterangannya dia ini, jumlah seluruhnya, yang terkumpul berapa? Seingatnya? Cuman 3M. Jadi, keterangannya, untuk yang terkumpul, itu 3M. Ini juga, seperti yang saya sampaikan tadi, 6,3 ini adalah, yang berdasarkan laporan, yang kita pun akan pendalaman, untuk, apa, bukti-bukti, transfer, dan sebagainya. Terima kasih, sudah cukup, untuk Dian. Oke, untuk Dian, sudah cukup. Satu lagi, sudah cukup, sudah cukup. sudah cukup. Ada yang, ingin disampaikan, pada masyarakat? Untuk korban, aku sama pribadi, aku minta maaf, bukannya apa, ini semua, apa minimal. Hilap ya? Aku miliaran hilapmu. Terima kasih, sudah ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah nanti kami akan berkormenasi Berapa jumlah aset yang ada Dikuasai Odiya Setelah itu tadi Kami akan berkormasinya Boda Akan menyitik masalah Perkara tidak pernah berjaya uang Nah apabila nanti Kita Kita sidik TPU-nya, pencucian uangnya Aset ini akan kita Buat ke pengadilan Nanti diberkutukan di pengadilan Apa nanti putusan dari pengadilan Apa akan dibagikan Apa akan dibagikan kepada korban-korban Itu nanti proses Jadi ini pun jangan Selain di bulan, jangan berpikiran Bahwa perkara ini tetap Kita lanjutkan Nanti kita akan mendatakan asetnya dulu Berapa jumlah asetnya Apakah ini bisa disidik atau tidak Masalah undang-undang penjualan uang Nanti Aset ini akan ditetapkan oleh Pengadilan Apa dibukukan Apakah bisa dibagikan Itu nanti proses Bagi kan dong Bagi kan Jadi Setelah ini kembali ke rumah Kalau memang ada pengaduan lagi Silakan Silakan dengan membawa Bukti-bukti Dari Batu Raja Sampai jumpa di video selanjutnya